Kami berikan kepada calon presiden nomor 1, Bapak Anies Baswedan menyampaikan pernyataan penutupnya dalam waktu 2 menit, silahkan Pak Anies. Sebagai presiden Republik Indonesia, maka prioritas pertama dan terutama adalah memastikan rasa aman pada tiap keluarga dan setiap jengkal tanah Indonesia. Dan itu artinya kita memastikan bahwa mereka yang diberi tugas untuk mengamankan dipikirkan kesejahteraannya. Memastikan bahwa kenaikan gaji tiap tahun, memastikan mereka punya rumah dinas, memastikan kesejahteraannya aman. Sehingga mereka bisa konsentrasi siapa itu TNI, Polri termasuk ASN di bidang pertahanan. Itu kunci nomor 1. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang menjaga keamanan, maka kita juga berbicara tentang bagaimana pelibatan kita di dalam kancah internasional. Presiden akan menjadi Panglima Diplomasi Indonesia di tingkat dunia. Hadir mewarnai, membawa nilai-nilai Indonesia. Dan seperti juga di debat ini, tidak banyak ruang diberikan untuk berbicara di forum global. Dua menit, tiga menit itulah waktunya. Tapi di situ seninya, bagaimana kompleks gagasan, kompleks ide disampaikan secara lugas. Dan ketika Indonesia menyampaikan posisinya tegas, maka kita tidak akan ragu. Kita memperjuangkan penghapusan penjajahan di muka dunia. Maka Indonesia tidak sungkan untuk mengatakan pada negara manapun, hentikan penjajahan di tanah Palestina. Dan usahakan itu lewat diplomasi ke seluruh tempat. Bukan cuma sekedar statement dari Menteri Luar Negeri, tapi serius menjajagi seluruh kekuatan. Kita menginginkan Indonesia kembali menjadi kekuatan yang disegani. Dan mulainya dari mana? Dari pemimpin yang menjunjung tinggi etika, pemimpin yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, pemimpin yang terbuka atas gagasan mempertahankan Indonesia atas ancaman-ancaman baru. Dan itu artinya kita hadir di berbagai wilayah, di dalam pertemuan-pertemuan global, membawa aspirasi Indonesia. Kita kirim pesan, we will no longer absence, Indonesia will be present and Indonesia will color the world. Indonesia absence nomor, respected forever.